Intro Apa khabar semua? Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity Sebelum kita teruskan isu pada hari ini Jangan lupa kamu tekan butang subscribe Untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini Baiklah saudara-saudara sekalian Mari kita lihat apa jadi kepada Hamzah Zainuddin Selepas beliau cuba mempermalukan Datu Sri Anwar Ibrahim di parlimen Apabila beliau mengatakan bahawa Beliau mencabar Datu Sri Anwar Ibrahim untuk menyaman media di Eropah Yang mengatakan Datu Sri Anwar Ibrahim kononnya Sebagai homoseksual sepenuhnya Namun demikian seperti yang kita ketahui semalam Tidak ada bukti menunjukkan Media tersebut adalah media yang wujud di Itali Dan tidak ada yang tahu Semalam Fahmi Fazil Ketua penerangan daripada Parti Perikatan Nasional mengatakan Ada rakan beliau 33 tahun tinggal di Itali Tak tahu pun tentang media Ataupun tentang web tersebut Hari ini ini jawaban balas daripada Datu Sri Anwar Ibrahim Kepada Hamzah Zainuddin Selepas Hamzah Zainuddin cuba memalukan beliau di Dewan Parlimen Apa yang Anwar kata Anwar surkan Hamzah Zainuddin Baca buku Khazab tulisan Hadi Anwar Ibrahim hari ini menganggap Hamzah Zainuddin Belum mendapat tarbiah daripada rakan pembangkang Apabila membangkitkan isu homoseksual semasa berbahas semalam Kata Perdana Menteri Hamzah Zainuddin Melakukan serangan pribadi Apabila mencerca dan memfitnah Dan melakukan konspirasi keatasnya Selama hampir 25 tahun Wah, tahniah kepada Datu Sri Anwar Ibrahim Kerana beliau bukan sahaja berdiam diri Tetapi beliau kini menjawab persoalan tersebut Dengan fakta yang luar biasa Datu Sri Anwar Ibrahim akhirnya Menyokolahkan Hamzah Zainuddin Ha, padan mukalah kan Coba-coba nak melakukan Anwar Ibrahim Akhirnya ludahkan nak muka sendiri Kali ini kata Anwar Hamzah melakukan serangan tersebut secara lebih licik Saya takkan ulas perkara itu Dengan lebih lanjut Kata Datu Sri Anwar Ibrahim Kerana tentunya dia belum mendapat Tarbiah daripada marang Presiden PAS Abdul Hadi Awang Yang pernah menulis tentang Kazaf katanya Semasa mengumumkakan Usul untuk membenarkan Perbelanjaan dikeluarkan Dari kumpulan uang Disatukan untuk perkhidmatan Bagi sebahagian tahun 2023 Semalam Hamzah Zainuddin Memetik laporan Di mana didakwa Dikeluarkan sebuah portal berita itali Yang mengaitkan Anwar dengan kegiatan homoseksual Setiausahuk agung bersatu itu juga mendesak Agar Anwar mengambil tindakan terhadap Undang-undang terhadap ke atas portal berkenan Walau bagaimanapun malam tadi Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Mendakwa Kesahian agensia Nova berkenan Adalah diragui Malah Seseorang yang sudah menetap di Itali Selama 33 tahun juga Tidak pernah mendengar Nama agensi berita tersebut Untuk rekod Sebelum ini Abdul Hadi Pernah menulis Buku berkenan hukuman Yang perlu dikenakan Ke atas seseorang Yang menduduh orang lain Melakukan zina Atau liwat Buku Kasaf Mangsa Fitnah Itu dihasilkan Abdul Hadi Tidak lama Selepas Anwar Didakwa Di mahkamah Atas pelbagai tuduhan Pada akhir tahun 1990-an lalu Tidak lupa Mengucapkan terima kasih Kepada Abdul Hadi Atas penghasilan Buku tersebut Anwar juga sempat Berpesan kepada Hamzah Agar mendalami Kandungan Naskah tersebut Saya syuruhkan Buku itu juga Dibaca oleh Ketua Pembangkang Kata Datuk Sdi Anwar Ibrahim Itulah dia Saudara-saudara sekalian Yang amat Mendukacitakan kita Apabila Ada orang Coba Memfitnah Datuk Sdi Anwar Ibrahim Bukan lagi Di media Bukan lagi Dalam sidang media Dalam ucapan biasa Tetapi Di dalam Parlimen sendiri Namun demikian Terdapat pelbagai Percanggahan Oleh netizen Ada netizen Yang meminta Supaya Datuk Sdi Anwar Ibrahim Menyaman saja Takiyuddin Menyaman saja Hamzah Zainuddin Bukan Takiyuddin Tetapi Hamzah Zainuddin Walaubagaimanapun Sebenarnya Amat sukar Untuk melakukan begitu Di dalam undang-undang Apalagi dalam Parlimen Karena dalam Parlimen Sukar untuk Menyaman Sesuatu kenyataan Yang dikatakan Dalam Parlimen Dan Seingat saya Mereka hanya perlu Menarik Apa yang dikatakan itu Dan tidak perlu Tidak boleh Disaman Saudara-saudara Sekalian Apa yang dibuat Oleh Datuk Sdi Anwar Ibrahim ini Memang luar biasa Beliau Tidak meroyan Beliau Tidak melenting Beliau dengan Profesional Menjawab persoalan ini Bukan dengan Fakta kosong Datuk Sdi Anwar Ibrahim Berjaya Menepis Semua Dakyah Jahat Yang dilemparkan Kepada beliau Apabila Datuk Sdi Anwar Ibrahim Digelar sebagai Homoseksual Sepenuhnya Datuk Sdi Anwar Ibrahim Bukan saja Telah menepis Fakta tersebut Bukan saja Telah menafikan Dengan Perkataan Biasa-biasa Tetapi beliau Sendiri Merujuk kepada Buku Yang ditulis Oleh rakan Hamzah Zainuddin Sendiri Iaitu Tuan Haji Awang Hadi Awang Apabila Datuk Sdi Anwar Ibrahim Kata Beliau perlu Membaca buku Kazaf Tulisan Hadi Dalam buku itu Adalah tentang Mencerjah Dan menfitnah Dan melakukan Konspirasi Keatasnya Selama hampir 25 tahun Anwar Ibrahim Berkata Hamzah Zainuddin Sepatutnya Membaca buku tersebut Buku Kazaf Mangsa Fitnah itu Telah dihasilkan Abdul Hadi Tidak lama Selepas Anwar Didakwa Di mahkamah Atas pelbagai tuduhan Pada tahun 1990-an Anwar Ibrahim Juga mengucapkan Terima kasih Kedua Abdul Hadi Awang Karena penghasilan Buku tersebut Dan Anwar Juga sempat Berpesan kepada Hamzah Untuk Mendalami Kandungan Naskah tersebut Saya seuruhkan Buku itu juga Dibaca oleh Ketua Pembangkang Kata Datu Sri Anwar Ibrahim Daripada sini Kita sudah dapat Menilai Bahwa Datu Sri Anwar Ibrahim Adalah seorang Yang sangat Suka membaca Selain daripada itu Kedapatanlah Hamzah Zainuddin Tak pernah Baca Tentang buku tersebut Ataupun Sengaja Tak tahu Baca Atau Sengaja Buat Buat Tak tahu Jadi Kita bersyukurlah Karena Datu Sri Anwar Ibrahim Berjaya Menepis Apa yang Dilemparkan Dilontarkan Toh Mahan Jahat Yang dilemparkan Kepada Datu Sri Anwar Ibrahim Semoga Perbuatan Seperti ini Dihentikan Dengan segera Sebelum kita berpisah Kamu tinggalkan Komen kamu Tekan butang subscribe Dan pada pendapat anda Apa yang harus dilakukan Oleh Datu Sri Anwar Ibrahim Adakah Datu Sri Anwar Ibrahim Hanya perlu Berdiam diri Ataupun Perlukah beliau Mengambil tindakan Untuk Menyaman Datu Sri Hamzah Zainuddin Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax